Halo, seri santai bersama saya Mas Nug dari Pondok Notis Indonesia Di video ini sebelum saya melanjutkan materinya Saya ingin mendoakan kepada teman-teman semua para subscriber saya Para viewer saya, baik yang suka menekan tombol like Ataupun yang tekan tombol like, saya doakan Jangan membacakan surat Al-Fatihah dulu Sebagai wujud dari penghargaan saya terhadap anda semua yang sudah setia dengan channel ini Baik, saya mulai Terima kasih buat sahabat semua yang sudah subscribe di channel ini Dan yang belum subscribe, kalau berkenan silahkan di subscribe Nanti tekan loncengnya Baik sahabat Ada sebuah cara untuk menjadi gila dengan cara yang indah Pengen tahu apa itu caranya? Yaitu ketika seseorang bermimpi tentang impiannya Ingin menjadi sukses di bidangnya Tetapi dia malas melakukan sesuatu Dia tidak ngapa-ngapain Itu adalah cara yang paling indah untuk menjadi gila Nah, ketika teman-teman sahabat semua sudah tahu Bahwa itu adalah cara yang paling indah untuk menjadi gila Tentunya Walaupun caranya indah Anda tidak akan pernah melakukannya Di video ini saya akan membagikan rahasia Orang-orang sukses Bagaimana mereka ini meraih impiannya untuk melejit, meroket di bidang yang mereka tekuni Ada empat hal akan saya berikan kepada Anda Tetapi Saya akan bercerita sebuah pengalaman Bagaimana Di zaman dahulu ada seseorang yang Di dalam rumah begitu Dia kehilangan Di buah dompet Nah, dompetnya ketika itu hilang Di dalam rumah Kemudian lantas dia mencari Di luar rumah Dia keluar ke pekarangan Dicari, dicari, dicari Sehingga Ada yang bertanya Kamu mencari apa Dompetku hilang Terus Hilangnya di mana? Di dalam rumah Kenapa kamu mencarinya di luar rumah? Ya karena di dalam rumah gelap Kalau di luar rumah ini terang Kelihatan Nah, banyak orang yang Ingin meraih hasil Ingin meraih suksesnya Tetapi mereka tidak mau Untuk berjuang Mereka tidak mau Mengalahkan hambatan Dan sebagainya Mereka inginnya enak Tetapi itu bukan yang Ada Justru itu adalah sesuatu Dia menangkap bayangan kosong Seperti lainnya tadi Mencari dompet di dalam rumah Yang hilangnya Tetapi mencari di Halaman rumah Walaupun terang Ini sangat menarik Tentu Anda paham Seorang pakar Beladiri Yaitu Bruce Lee Beliau pernah mengatakan Seperti ini Saya Bruce Lee ini Lebih takut dengan Orang yang Melatih Satu jurus Ribuan kali Daripada orang yang Berlatih Ribuan jurus Hanya satu kali Tentu Anda paham Ini kuncinya apa? Kuncinya adalah Difokus Orang yang melatih Satu jurus Ribuan kali Dia fokus Tetapi orang yang Berlatih ribuan jurus Tapi hanya dilatih Satu kali Dia tidak fokus Banyak orang yang Ingin sukses Tadi saya ceritakan Tetapi Mereka Tidak fokus Dengan apa yang Mereka kerjakan Saya punya Sebuah cerita Saya punya Saudara Yang saat ini Masih Di bangku Sekolah Atau di bangku Pendidikan Saudara saya ini Menurut kacamata Adalah orang yang Cerdas Orang yang Pintar Terbukti Di waktu sekolah Dia mendapatkan Juara-juara-juara Sampai Kuliah Dan anehnya Sampai detik ini Saudara saya itu Belum lulus kuliah Yang harusnya Sudah lulus Ditempuh dalam Tahun yang lalu Pertanyaan sederhana Kenapa Saudara saya ini Belum lulus kuliah Sedangkan teman-temannya Yang lain sudah Selesai Karena Saudara saya ini Banyak tahu Tentang banyak hal Dia banyak tahu Tentang banyak hal Ketika saya ada Kesulitan tentang Operasional HP Kemudian saya tanya Ini gimana caranya Dia langsung tahu Ketika saya tanya ini Dia langsung tahu Ketika saya tanya Sesuatu yang saya Tidak tahu Dia langsung tahu Tetapi Karena dia tahu Banyak hal Maka dia tidak Mengerjakan satu hal Yaitu Belum merampungkan Yang namanya Tugas akhir Dan parahnya Sudah satu tahun Berlalu Belum mengajukan Judul Belum memberikan Judul ke Dosen pembimbingnya Padahal yang di rumah Sudah mengharapkan Dia Cepat selesai Tetapi Apa yang terjadi Dia di sana Di tempat dia kuliah Dia tidak Ngapa-ngapain Dia beraktifitas Seolah-olah sibuk Tetapi Dia tidak Ngapa-ngapain Misalkan apa Dia ikut Pengajian Itu bagus Tetapi Dia lupa Tugas utamanya Adalah menyelesaikan Tugas akhir Dan Segera untuk Lulus kuliah Itu adalah Cerita pertama Cerita kedua Saya alami sendiri Saya mengalami sendiri Ini cerita saya Dulu Sekitar tahun 2016-2017 Ketika saya sudah Mengajar tentang Ilmu hipnotis Dan ilmu Gendam Ilmu telepati Dan sebagainya Saya mencoba Untuk bidang yang lain Yaitu Di dunia internet Disitulah saya belajar Tentang internet marketing Yang dari nol Saya belajar Waktu itu Saya bermain Tentang marketplace Yang saat ini Sudah booming Zaman dulu belum Sekarang ada Potokopedia Shopee Bli-bli Lazada Dan lain sebagainya Banyak Ada Apa Banyak lah Sekarang marketplace Yang berdebaran Dahulu saya bermain Di salah satu marketplace Dan Hasilnya Luar biasa Bagus Dalam satu tahun pertama Saya bermain Di salah satu marketplace Yaitu di Bukalapak Saya juga mendapatkan Hasil yang luar biasa Saya juga bermain Di tokopedia Juga menghasilkan Yang luar biasa Sesuatu yang Ingin banyak tahu ini Ternyata Tidak bagus Ketika saya sedang Mengerjakan marketplace Tersebut Ketemulah saya Dengan seseorang Sahabat juga Beliau ini Ahli di bidang youtube Saya belajar ke beliau Nah Disitulah mulai awalnya Saya Terpecah Fokus saya Sehingga Saya mengerjakan youtube Dan akhirnya Apa Youtube saya tidak jadi Mari saya berantakan Ini cerita saya Hingga Satu saat Saya ingat Nasihat teman saya Sebagai guru saya Guru internet saya Dia bilang saya Mas Mas Nug Harus mengerjakan Satu hal saja Jangan terpecah Satu hal saja Oke Agar saya kembali lagi Dan Bisa bangkit lagi Dan lebih besar lagi Ini Dua cerita saja Saya kira cukup Sebagai Kita Mengawali Empat hal yang ingin saya berikan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih